Pemirsa hasil RUPS, LB, PT Perusahaan Gas Negara TBK, PGAS memutuskan perubahan susunan direksi dan komisaris perusahaan. RUPS luar biasa ini memberhentikan komisaris M. Iksan, Direktur Keuangan Said Reza, Direktur Komersial Dhani Pradipta, dan Direktur Infrastruktur dan Teknologi Dilo Seno Widakdo. Dalam RUPS luar biasa, PGAS mengangkat Redi Verianto sebagai Direktur Infrastruktur dan Teknologi, Ari Nobelta Kaban sebagai Direktur Keuangan, Dilo Seno Widakdo sebagai Direktur Komersial, dan Christian Siboro sebagai Komisaris Independen. Gigi Prakoso tetap menjabat sebagai Direktur Utama PGN. Sepanjang paruh pertama 2019, produsen emiten migas milik pemerintah itu belum mampu membukukan kinerja keuangan yang memuaskan. Keuntungan yang dikantongi perusahaan anjlok 69,87% secara tahunan. Hingga akhir Juni 2019, jumlah laba bersih yang dicatatkan oleh PGAS hanya sebesar 54,04 juta dolar Amerika, padahal periode yang sama tahun lalu perusahaan dapat membukukan laba mencapai 179,39 juta dolar Amerika. Total pemasukan PGAS pada semester 1 2019 terkoreksi 6,69% year on year menjadi 1,79 miliar dolar Amerika.